Kembali ke Quran ya, pulang dari sini, tiada hari tanpa buka Quran dengan terjemahnya. Lalu apalagi, supaya iman menguat, supaya, kan yang menguatkan iman itu Allah, bukan kita. Allah yang menguatkan, apa yang bisa amalkan dengan ikhlas. Ini man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, Allah mewariskan kepadanya ilmu yang belum tahu. Jadi Bapak Ibu, rahasianya menguat iman itu adalah belajar dengan ikhlas, dapat amalkan dengan ikhlas. Nanti nambah, dalirnya Al-Ankabut ayat 69 Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keriduan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Dan Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Jadi hidupnya enggak ribet. Cari ilmu, amalkan dengan ikhlas. Nanti nambah, ditambah. Makin tenang, makin enak, makin nyaman. Dituntun oleh Allah. Ada kan, di HP sekarang yang Google, map-map itu ya. Nurut sama mesin aja ditunjukin. Masjid Istiqlal. Tolong ya, jangan terlalu banyak bicara. Enggak, bukan itu tulisannya. Saya cuma ngomong sendiri. Seperti di mana tadi? 20 meter itu belok kanan. Nurut kita tekan kanan. 50 meter belok ke kiri. Nurut. Giliran kita enggak nurut. Putar arah. Putar arah. Muni sabar. Itu mesin. Kalau diturutin nyampe kesini. Benar? Allah yang menciptakan mesin itu. Menurutkah Allah? Dituntun. Ilmu saya kan sedikit. Umur sudah tua. Saya enggak mungkin paham Islam seluruhnya. Kalau enggak mungkin kita paham Islam seluruhnya. Islam itu hebat. Besar. Dan waktu kita belajar tidak banyak. Karena banyak kewajiban lain. Yang penting belajarnya ikhlas. Baca Qur'annya ikhlas. Dan kalau dapat ilmu. Amalkan dengan ikhlas. Allah yang nambah. Nanti pada waktunya kita meninggal. Insya Allah. Walaupun ilmu kita belum begitu luas. Tapi kita mencarinya ikhlas. Dan mengamalkan dengan ikhlas. Jadi itu. Jelas? Seperti. Dapat ilmu. Tepat semukafi wajqi akhir. Laka sodakoh. Wajah cerah. Untuk saudaramu adalah sedekah. Langsung cerah. Dengar tidak. Tidak wajah itu harus cerah. Tau. Tidak nyambung. Latakdob walakal jannah. Jangan marah-marah. Bagi nusorga. Tidak nyambung. Masa tidak boleh marah. Melarang marah sambil marah. Sabar dong kalian anak-anak. Innaloha ma'asubirin. Nah. Emang dalil keluar. Tapi praktek yang penting. Jelas bu? Pak? Tuh. Tadi sudah ada. Saya tidak bisa banyak-banyak nyampaikan ilmunya. Sederhana saja. Fondasi dari semua kejadian itu adalah harus kuat iman. Kuat iman datang dari semangat belajar. Dan semangat mengamalkan ilmu. Dengan ikhlas. Walaupun sedikit. Ahabhul'a'mal illallah. Adwa muha wa'in kol. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dawam. Walaupun sedikit. Walaupun kecil. Walaupun sederhana. Tapi konsisten. Sudah gitu. Semuanya milik Allah. Dikasih nikmat. Syukuri. Dikasih ujian. Sabar. Tenang saja. Ada Allah. Ya. Jangan ngadu ke siapa-siapa sebelum ngadu ke Allah. Jangan menulis di medsos. Awas. Kata penelitian. Yang saya tidak tahu siapa yang menelitinya. Orang yang suka curhat di medsos. 80 persen gak peduli dengan curhat kita yang panjang lebar itu. 16 persen merasa bahagia melihat kita menderita. Yang 4 persen enak bacanya. Yang 5 persen enak. 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 Terima kasih.